Intro Cara menanam durian montong agar cepat berbuah Omset 240 juta sekali panen Meskipun sering ditanam di kebun durian Ternyata durian montong juga bisa ditanam di pekarangan rumah yang cukup luas Ingin tau bagaimana caranya? Simak cara menanam durian montong agar cepat berbuah berikut ini 1. Membeli benih durian montong Saat menanam durian montong, kita harus memilih bibit terlebih dahulu Pemilihan benih berkualitas tinggi menentukan keberhasilan buah durian yang dihasilkan Saat memilih durian montong, hal-hal berikut harus dipertimbangkan Jika Anda memilih atau membeli bibit durian montong Lebih baik membeli benih yang berasal dari perbanyakan vegetatif baik melalui cangkok dan okulasi Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sifat-sifat unggul pada induknya Dapat menurun pada anaknya dan pertumbuhan mereka lebih cepat Sebaiknya, pilih bibit durian dengan variatas unggulan Serta didapat dari indukan yang mampu menghasilkan panden melimpar Sehingga tidak menutup kemungkinan peluang tumbuh dan buahnya juga memuaskan Sedangkan kriteria bibit unggulan adalah yang memiliki daun banyak Terlihat segar dan sehat Dari batang maupun daun tidak terlihat adanya serangan hama Serta penyakit yang bisa saja membuat bibit layu dan mati Cabang bibit pohon durian yang bagus tidak terlalu banyak Biasanya hanya terdiri dari 2-4 arah cabang yang masih kokoh Terdapat tunas yang baru tumbuh pada batang bibit 2. Mempersiapkan Lahan Tanam Salah satu cara menanam durian montong agar cepat berbuah Yang tak boleh diremaikan adalah pemilihan lahan Untuk menanam durian montong Sebaiknya menggunakan lahan yang cukup luas seperti pekarangan rumah Pohon durian montong akan tumbuh besar Selain itu, jangan tanam pohon durian montong terlalu dekat dengan rumah Karena bisa merusak fondasi Berikut langkah-langkah persiapan lahan tanam durian montong Gemburkan lahan menggunakan cangkul setelah tanah gambur Campur menggunakan pupuk organik dan sekam dengan perbandingan 2 banding 1 Jika tanah terasa terlalu kering Maka terlebih dahulu siram tanah hingga kelembapannya cukup Persiapan lahan kurang lebih selama 2 minggu Sebelum memulai penanaman bibit dalam kurun waktu tersebut Siram secara rutin 2 kali sehari dan pemupukan 1 minggu sekali 3. Proses penanaman bibit Jika bibit buah dan lahan tanam sudah disiapkan dengan baik Langkah selanjutnya yaitu melakukan tanam pohon Buatlah lubang tanam yang sesuai dengan ukuran akar bibit durian montong menggunakan cangkul Masukkan bibit pohon ke dalam lubang tanam yang sudah disiapkan sebelumnya Lalu timbul dengan tanah yang dicampur pupuk organik Pastikan tanah kembali padat agar pohon durian montong dapat tumbuh maksimal Jangan lupa untuk menyeramnya dengan air agar kelembapan tanah tetap terjaga 4. Tahap perawatan pohon Cara merawat pohon durian yang dilakukan tidak begitu sulit Karena caranya hampir sama seperti merawat jenis pohon atau tanaman lainnya Perawatan ini ditujukan untuk menghindari berbagai penyakit tanaman Serta untuk mendapatkan hasil yang memuaskan Perawatan ini dilakukan dengan tekun dan teratur Mulai dari penyiraman, penyiangan, dan pemberian pupuk Lakukan penyiraman pohon durian secara rutin agar mendapatkan hasil yang maksimal Lakukan penyiraman 2 kali sehari di waktu pagi serta sore hari Untuk menjaga kelembaban tanah Berilah pemupukan tambahan dalam 2 minggu sekali Agar tanah mendapatkan nutrisi yang baik dan meningkatkan kesuburan Jangan lupa melakukan penyihangan Agar pohon durian terhindar dari tanaman liar atau hama yang membawa penyakit Ya ini lubang 70 x 70 dan sudah didiamkan lebih kurang 3 minggu ya Jadi selanjutnya kita akan menanam Ya oke silahkan PT Ini pupuk kandang yang sudah dipermentasi Kita kasih di tanah onguan yang tanah galian Kita kasih secukupnya yaudah Kesini lagi Nah Yang tidak perlu banyak yang penting ada ya Oke sudah Nah kita masukkan ke Ngobang Nah Sudah otomatis sudah tercampur ya Pupuk dengan tanah Tidak usah banyak yang penting ada Pupuk kandangnya Atau kohe Kohe sapi Kohe ayam Terserah lah Nah ini seluas 1,5 hektare Di kabupaten 50 kota Jorong menganti Nah ini memang kita Sengajakan nambahnya Berbesar sedikit lagi Karena Kalau sudah Ada pergerakan urat Dia akan senang Ya Dia akan senang Bergerak uratnya Ya tanah di bawah itu Tidak boleh terlalu padat ya Dengan perasaan ya patik ya Ya Tambah sedikit lagi Tanah ya patik Tingginya tambah lagi Sedikit lagi Hmm Di farmnya Haji IPL Jorong menganti Oke dah Silahkan kita nanam Ini Biar variasi Ini Musangking Bauer dan OC Atau dur hitam 3 jenis Insya Allah kami tanami disini Nah Tati Bukanya Nah usahakan tanah Polybagnya jangan pecah ya Hati-hati Sekali Nah ya boleh Itu matahari Matahari terbit ya Nanti Ah Dia sapa matahari Selamat pagi Matahari pagi Kata durian musangking Ya Oke udah Udah silahkan Ya udah Gak apa-apa Itu sawah ya Nah ini yang udah ditanami Nah itu siap ditanam Kita pakai apa Tolong rumput-rumputnya Dah Dah siapkan rumput cik dah Rumput muletan dah Nah ini Kohe yang udah dipermentasi Ya Nanti siap kita taburi lagi Di atasnya Jadi Selang Satu atau dua hari Siap menanam semua Tambah tanah ya pak Apa tak Tambah tanah Nah jadi kita kasih Kurater Ya Kalau semisal Ada Kuman-kuman Di dalam Kita atasi Dengan Kurater Ataupun Meri yang lainnya Bagi para pemula Boleh silahkan Nah ungguk aja Situ dulu Petik Tambah lagi Jadi ini Insya Allah ya Sangking Bawur Dan Oce Atau Bahasa Malaysia itu Oce itu Duri hitam ya Bahasa kerannya Blackpun Sub knitting Sub indo by broth3rmax Terima kasih.